oke assalamualaikum guys kembali lagi bersama saya syariah ramadhan dan di video kali ini saya akan mereview editan-editan para follower saya sebelumnya saya sudah pernah membuat challenge di instagram yaitu challenge nya mengedit foto saya kreatif mungkin, semenarik mungkin dan disini saya sudah mengumpulkan beberapa foto-foto yang sudah diedit dan menarik menurut saya dan tidak ngasal dengan konsep yang lucu dan juga unik oke pertama kita bisa melihat disini ada fotonya foto mentahannya yang harus kalian edit selanjutnya, nah next, nah ini dia gimana menurut kalian nih? menurut aku sih untuk color tone nya menarik agak dikasih efeknya keren dan juga bayangannya pas bisa kita lihat disini juga dikasihnya bayangan karena disini ada batu betul gak? keren sekali ini nah disini editan pisangnya juga bagus sekali ini sih kayaknya menghina saya sih sebenarnya mirip ya? enggak juga sih ini coloringnya apa? pewarnaannya matching dengan background iya, matching karena dia mungkin keseluruhannya itu baru dikasih warna gitu bagus untuk yang ngebuat ini oke next, untuk yang selanjutnya harap mencantumkan nama instagramnya sini ya si Najima Si si Najima Si nah disini bagus konsepnya bagus banget sumpah wow ini mengibarakan buanglah sampah pada pantai jangan dipantai sih hehehe maksud dari ini mungkin aku itu ibarat kamu sampahnya? sampah, tapi sampah gak pegang sapu sih bisa aja sapu itu sampah apa ini apa namanya? foto pre-wedding tapi bertemakan konsepnya pantai gitu guys kreatif, kreatif, kreatif boleh lah aku melihat ini tiang sapunya itu tiang sapunya kenapa? oh iya iya tiang sapunya nampak banget cropannya dari sini hanya dikasih bayangan di bagian bawahnya bagian bawahnya tipis aja gak perlu terlalu tebal tipis aja karena di bagian bawahnya ini terlihat putih-putihnya oke next nah ini dia guys kok jadi batu? hehehe gak tau sih kayak mali dikundang ya tapi saya gak perlu durhaka ya semoga kita menjadi anak-anak yang berbakti guys kepada orang tua jangan melupakan orang tua jasa-jasa mereka ini konsepnya terlalu kejam ya? kejam mantap tapi bagus sih menurut aku cuma yang kurangnya itu bayangannya sih bayangan pada objek batunya tersendiri batu saya di aurasnya digelapin juga bagian-bagian yang harus digelapin gitu seperti ini, tangan ini tekstur warnanya teksturnya juga teksturnya juga tekstur batunya mungkin ambil di google kali ya gak ngambil langsung dari dibatu-batu ini soalnya kalo ngambil dibatu ini pasti lebih bagus karena ada retak-retakannya di bagian wajah gitu terus warnanya pun kalo bisa matching antara syaril sama batu-batunya kalau gitu kalo bisa juga kepala saya di cut taruh di sini nih hahaha iya jadi batu ya di sana mukamu di sini ya badannya di sini nah kepalanya taruh di sini nih eh kepala kakinya taruh di ujung sini nah itu bagus sekali konsepnya saya kasih ide aja sih oke next next sumpah 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 siapa sih yang editnya next line guys cantumkan IG sumpah nah di sini nah di sini di sini di kasih bayangan guys bayangkan bayangkan agak sedikit hitam lah gitu aku tahu ini editnya di photoshop soalnya di sini kita melihat ada apa dia membuatnya dengan beberapa gambar gitu gambar background Lisa dengan juga Tas dan juga Sendal Nah disini aku tau juga teksturnya Bagus banget Dikasihnya kayak Lisa megang pastil gitu terus jatuh Itu bagus, itu bagus sumpah Dan juga tangan ini seharusnya di crop aja Karena ini bagian depan guys Bahu saya ini bagian depan Dan dia duduk di belakang, gak mungkin Gak mungkin ininya tuh nyentuh paha Terus tiba-tiba jarinya tuh di depan gitu Itu aneh banget Nah ini bagus sekali sumpah, serius sumpah Oke next Wih lupa, gila keren kali Ini namanya fantasy Fantasy art Nah disini dia kayaknya menggabungkan beberapa gambar Lebih dari 5 gambar Manipulation yaitu api Rumput Salju Beruang Pepohonan Dan juga yang paling aku suka tuh efek-efek Cahaya dari apinya tersendiri Dan juga kalung Kalung... Main stone Infinity stone Space stone Space stone Nice Space stone Ini bagus banget Di sisi muka-muka Sisi muka juga dikasih Ini aku yakin ini jago banget Tentang apa... Painting ya Painting Painting Nah painting Dia memberikan brush Pake wacom kalau gak salah Menurut saya sih pake wacom Dan juga yang aku setali disini Ini nah Nambah alih cropannya Mungkin agak sedikit disemutkan aja gitu Atau disemutkan aja gitu Atau disemutkan aja di bagian apinya Biar bertambah hatinya gitu Bagus ya Keren ya Keren banget Keren Keren Aku suka nih Enak jadi wallpaper Tinggal dipoles sedikit aja lagi Oke next Nah ini dia Hmm Menurut saya bagus Ini siapa ceweknya ini? Chelsea Slum Oh iya Chelsea Slum Bukan bukan Chelsea Chelsea gak sih ini Kurang tau sih Aku sering edit artis tapi aku lupa namanya siapa Kalo gak salah Pevita ya Kok Pevita Chelsea Slum Chelsea Slum Ha Chelsea Chelsea Slum Bagus sekali Untuk bagian apa Cahayanya dari aku tuh bagus sekali Bayangannya Bayangannya juga bagus Dia mencari objek yang smooth Dari cahayanya Bayangannya Dan juga mengaplikasikan ke aku nih Smooth juga gitu Bayangannya Dan juga yang aku menariknya dia sedikit detail Memberikan refleksi di apa Di kepala saya Karena dia belajar dari refleksi objek ini Juga ada refleksinya gitu Tapi Menurut aku Objek aku terlalu besar Gimana? Terus koinnya 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 sih iya sih Pecayanya terlalu Terang ya? Terang Oh iya Nah disini juga harusnya dikasih Ini terlalu terang banget Dikasih apa Dijentang Gelap-gelapin dikit Dikasih bros aja Oke next Next Menurut aku nih Ini bagus Bagus juga sih Menurut aku konsepnya Karena ini Menurut aku Sama seperti kita Ini saya Eh kita lupa perkenalan diri dulu nih Oh Nah oke Nah Ini Kamu Ini kamu Rizky Dan ini 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 Raymond Ini Raymond Dan ini saya Saya pas sekali Kita kan di tengah tuh Kalian melihat aku coba Tegok Gak mau Tegok Gak mau Ini sama sekali Tapi yang aku sesali Tadi gambar ini adalah Dia lupa memberikan bayangan pada aku Sumpah ini Ini salah banget Dia nyari gambar Karena gambar dari aku sendiri Bayangannya Apa? Soft gitu Dia harus ngikutin bayangan aku Apapun yang Bayangan aku ini Harus kalian sesuaikan dengan Background Atau objek yang kalian cari gitu Misalnya Bayangan aku tuh soft Dan yaudah kalian cari juga yang soft gitu Yang soft gak harus paling gini Kecuali 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 Kalian bisa membuatnya Sama seperti Anjing ini Bayangan anjingnya Anjingnya harus dibekankan ya? Itu ya Harus diberi juga Di objek aku ini Kasih bayangan juga Kalau kalian bisa gitu Menurut aku Gak perlu ribet ribet Aku sesuaikan aja Dengan bayangan aku sendiri Kalau soft Kita cari gambar yang soft gitu Untuk cahaya Jadi Semuanya tuh Berasa real gitu Kalau sudah jadi nanti Ini bagus sih Kalau tanpa cahaya yang kayak gini Oke next Nah ini Menurut kalian gimana? Gimana? Ini Wah ini Bahaya sih Enggak bahaya sih Enak 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 Kalau dibilang sih 18 plus ke atas Karena dari seginya ini Dia udah menang banyak coy Menang banyak? Kepalanya udah menang banyak nih? Kepalanya Area tangan Menyentuh sensitif Mungkin Kalau aku benar-benar ada disitu Mungkin aku Kepalaku gini nih Menang banyak dia Gini 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 Ini Nah yang aku sesuai Dari gambar ini adalah Tangannya Tangan ceweknya tuh Didepan tangan aku Seharusnya Tangan aku tuh Udah didepan Dan dia pegang pinggul Seharusnya ini dikrop aja Aduh Sesali banget Kalau ini benar-benar asli Astag Aku akan membuat wallpaper Di hape aku Atau aku bakal pajang disini Tapi gak mungkin Eh ada satu real Apa? Apa? Kamu dilindas Dari pangan bawah itu dilindas Aku dilindas Ini konsepnya mungkin aku dilindas Terus cewek ini yang punya mobil tuh Turun Dan dia buat foto gitu Buat foto seperti ini Ini pembuatnya nih Kalian baca aja Hei 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 nambas Hei kimime Oke next Next Nah ini di pantai ya Di pantai lagi Oke Menurut aku sih bagus sih Dia menambahkan Apa namanya nih? Shadow Pada bagian bawah saya Tapi kurang opacity aja Oh iya Gak opacity Turun opacity Biar matching sama Iya matching Iya matching Iya matching Iya matching Iya Sebenernya Pantai ini gak hijau sih Bisa dibilang Ini hijau ini karena efeknya aja Efek apa Efek yang membuat bagian gelapnya itu hijau gitu Oke next Wow Nisa lagi Nisa Black K Nisa 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 Black Ada pacar Pacar saya juga sih Nisa Sabian Iya Nah Hehehe Ini apa nih Mirip pak Lipsticknya Kayak bencong ya Kayak bencong Kayak bencong Memang bencong Tapi dari semua keseluruhan foto ini Yang paling bagus sih Ya Bisa ini Enak dipandang Bisa Iya memang dia enak dipandang Tapi Sumpah serius Aku suka posisi kayak gini bisa ini bisa jadi foto prewet aku dengan lisa tapi konsepnya bagus nanti aku aplikasikan biar kalian semua ngenes video nih sponsori oleh pesto HP pejabat harga praktek nah ini dia ini bisa lagi ya kok lisa banyak banget ya tapi udah kan satu tapi objeknya di Paris ya aku suka bagian membayangannya karena dia menyesuaikan banget dengan bayangan ini ini kau lihat rumput-rumputnya di jari-jarinya itu seolah-olah kayak real ya tapi yang aku sayangin adalah tangannya ini seharusnya dikasih bayangan juga gitu ya dikasih bayangan juga oke next kakek Sugiyono aku tahu nih udah meninggal kalau dari udah meninggal ya aku nggak tahu kalau update sekali nah ini objek saya itu terlalu besar atau kakek Sugiyono yang terlalu kecil kutumbu ini mungkin terlalu sering nonton bisa jadi gitu ya aduh ya iya memang sering nonton kayaknya sama ini kan kropannya harusnya dikasih pencahayaan dari atas ini kakek agak lebih besar agak lebih besar lagi dan juga nggak usah backgroundnya nggak usah sini harusnya di kamar gitu tepat meses gitu ya meses di kamar di park mandi ya bisa tidur gitu oke next video ini sponsori oleh Pestor wih keren nih keren nih ini Dylan ya itu Mele oh itu istrinya si Intan ya jadi aku sebagai sandaran aja gitu oh iya iya bener kan oh terus aku melihat ini kejanggalan kau lihat bannya kayak ada putih-putih gitu ya karena dia kasih efek cuma disini coq dia kasih efek untuk tanahnya dia pakai brush aja tapi nggak menyeleksi bannya ini gitu ini bagus sih aku pernah ngepost di Instagram story juga di komen maele oke next kok kayak ular loh di sini tapi dia lari ekspresi senang bukan takut tuh ini konsepnya udah melenceng harusnya cari gambar lain enggak sih aku memberi kebebasan untuk para follower saya oke bagus next next wih keren nih keren nih sumpah aku keren kali ini bagaikan poster Lisa bisa gak sih bisa ya bukan Lisa ini kayak teman saya Ruri bisa bukan 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 mirip teman aku namanya Ruri deh Ruri 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 ya aku kenal namanya Ruri rumah dia Ruri ya rumah di nah oke di sini ini ya ini ya kalau kalau objek aku taruh di depannya mungkin agak sedikit bagus cewek ini tadi kali kayak apa namanya artis oke next keren kali next oh ini siapa nih cewek ini kayak pernah lihat gitu oh ini yang main danur ya kalau nggak salah namanya Prilly laku 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 konsina laku konsina ini kalian untuk oke ada kejanggalan gitu cahaya oke sebenarnya gini sebenarnya gini aku ngejelasin dikit bahwa kita tuh gak harus menyesuaikan warna kulit ini dengan warna warna kulit apa artisnya dengan warna kulit aku tuh seharusnya gak sama karena sesuai fakta aja aku hitam dan Prilly ini putih yaudah kalian buat aku hitam aja gitu tapi jangan hitam pekat matang lah matang so matang oke next 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 wih keren sumpah halloween ya halloween oke kita lihat disini tuh di tokyo ya China sih Vietnam kali? eh iya korea nah disini yang aku suka adalah dia membuat apa baju aku tuh menyesuaikan dengan baju mereka dan juga tatar rias wajah aku tuh juga menyesuaikan wajah mereka gitu jadi aku seperti apa ada gambel iya ada orang gambel terus mereka foto iya iya aku lebih suka gambel oke next 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 nah ini dia nah ini di Jumanji 2 nanti akan tayang guys tanggal 4 Desember dan aku juga akan membuat konsep seperti ini di tanggal 4 Desember ini Jumanji ini karena bahaya dari cahayanya ini juga gak cocok ya ini tapi cahayanya keras banget dari bayangannya juga kita lihat keras sekali cahayanya dan aku tuh soft jadi kalian harusnya tuh menyesuaikan objek aku gitu objek aku soft jadi kalian harus cari background yang soft juga gitu yang ini apa sih? coba tebak ini apa? aku tau aku tau ini adalah bayangan dari The Rocks nya sendiri tapi kalau pekat tapi dia ada kayak hitam hitam di atas ini itu kurang bagus ya seharusnya gak sampai ke atas ini ya it's okay nice oke ini dia gimana menurut kalian? bagus sih pewarnaannya oke ya sama bayangannya aku gak nampak cuman bayangannya oke sih soft juga dan disini harusnya dikasih bayangan dikit iya iya disini dan disini juga semuanya bagus seleksinya bagus oke dan juga dan juga dari aku ya dari aku karena cahayanya datang dari depan seharusnya disini juga dikasih bayangan gitu bayangan dari tangan saya itu oke segitu aja review dari saya dan juga Rizky dan juga Raymond ada teman Mon? Rizky? jadi ada beberapa yang ini kenapa kita review foto-foto yang beberapa yang menurut saya bagus yang menurut saya unik gitu yang menurut saya tuh tidak hanya segedar tempel gitu tapi membuat berkonsep gitu berkonsep yang lucu ada kreatifnya gitu jadi ya untuk teman-teman yang fotonya yang belum kita review ya jangan putus asa terus jangan bersedih tinggalkan lagi kreatifitasnya tetap semangat mohon sabar ini ujian jadi guys jangan hanya sekedar di crop terus tempel gitu aja gitu dan harus foto yang kreatif dibikin dengan banyak effort ada effort untuk menunjukkan oke jangan lupa guys subscribe juga channel Rizky yang ada di skripsi oke dan juga dan channelnya Raymond Soe ping di bawah kami ucapkan bye 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 video ini disponsori oleh PSTOK HP Pejabat Harga Meraya see you again daaaay dah mati 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 ya beli kol beli kol beli kol oke tutup ini juga tutup terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih